Saya minta untuk urusan PPKM, ini juga banyak masyarakat yang menunggu, ini sudah berhenti atau masih diteruskan? Masih diteruskan. Ia mengatakan bahwa PPKM akan tetap dilanjutkan, hingga COVID-19 dapat dikendalikan 100% oleh pemerintah. Hal ini Jokowi sampaikan kepada para menteri dalam pengantar sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Senin 9 Mei 2022. Saya minta untuk urusan PPKM, ini juga banyak masyarakat yang menunggu. Ini sudah berhenti atau masih diteruskan? Masih diteruskan. Jadi tolong setelah ini disampaikan bahwa PPKM tetap berlanjut, sampai betul-betul kita yakin bahwa COVID-19 ini 100% bisa kita kendalikan. Saat ini angka kasus COVID-19 di Indonesia sudah sangat rendah. Pada 8 Mei lalu, angka penambahan kasus positif COVID-19 hanya mencapai 227. Namun, Jokowi terus mengingatkan kepada semua pihak agar tetap harus waspada karena kasus aktif COVID-19 yang masih tinggi yakni mencapai 6.192 pada minggu 8 Mei 2022 lalu. Sampai jumpa di video selanjutnya.